assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi berjumpa dengan aku di padlegapet channel channelnya orang banjar ya sih ya saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 6 pagi ya waktu Indonesia bagian barat dan ya Alhamdulillah ya aku berada di atas puncak gunung bandolan ga nah gunung bandolan ya Hai dan ini hai 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 tapi sebelumnya aku minta terlalu untuk subscribe comment like and share ya guys please please banget ya karena satu subscribe dari kalian sangat betul banget untuk perkembangan dan kemajuan channel aku agar channel aku semakin hari ini semakin sukses viral terkenal tidak hanya di Indonesia maupun seluruh dunia semua itu berkat bantuan kalian ya berkat bantuan kalian yang sudah subscribe buruan tetap videonya karena sudah teraput dan yang sudah subscribe berusaha karena aku tunggu kebaikan kalian aku tunggu ke Oke jadi ya guys ya aku minta maaf ya tidak mendapat apa video Sun like Sun scene gitu ya jadi terbitnya matahari karena kondisi tubuh aku yang menggigil ya dari jam 12 siang gitu eh 12 siang 12 malam tapi teman aku udah dapet kok eh 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 gimana pendapat kamu pendapat di gunung bandolan kamu udah merasa puas ya udah merasa puas ya 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 sekarang hari disini nah bagaimana pendapat kamu ya terkait gunung ini bandolan ini apalagi kita yang pertama kali muncak gitu luar biasa lah tanpa di syukur apa di syukur sudah bisa menikmati pandangan yang ini meskipun gak bisa melihat sunrise sunrise sunrisenya terhala kabut jadi ini apa yang kamu deskripsikan tentang gunung ketika kamu berada di puncak gunung itu bagaimana sih gitu dingin dingin ya dingin dingin banget semalam anginnya kenceng terus ada hujan juga menurut kamu untuk eh pegunungan sini pionya bagus gak sih bagus bagus tapi ya eh buat melihat ke pemandangan kita harinya terlengkabut terlengkabut gitu ya oke di eh masih mau lanjut ke botak gak lanjut ya ayo oke kita sekarang kita wawancarai lagi temanku yang satunya gitu nah untuk pegunungan botak disana ya guys ya kita akan wawancarai disana gitu ya gitu ya guys ya dan nanti eh apa namanya perjalanannya itu menggunakan sapana mor terakhir dari kamu mor halo halo nah bagaimana pendapat kamu terkait puncak gunung bandolan ini bandolan ya bandolan walaupun gak ternyata tinggi ya tapi bagus banget kok kamu apalagi disini kelihatan dari tiga gunung yang lainnya di sebelah selatan kalau gak salah lah barat ayo coba dong kita nih kesini kita gak ngeliat view nya nah ini nah ini kelihatan nah ini kamu tadi sempat ngeliat gak apa sunrise karena kamu tadi kan sempat keluar dari tenda ya iya betul lah gimana pendapat kamu sun dan kok terbitnya matahari itu untuk sunrise nya sih bagus ya bagus ya tapi tadi beberapa kali sempat terhalang kabut kabut jadi agak gak kelihatan tapi jadi pas agak naik tuh udah lumayan bagus udah lumayan bagus ya kamu sempat mengabadikan itu gak foto atau video gitu tempat malah oh teman-teman yang ada disini gitu nah ini terakhir lagi ya ini menurut kamu Pio untuk pegunungan bendelannya bagaimana iya bagus bagus ya bagus ya dan nanti masih mau lanjut ke atas ke pegunungan botak masih masih oke ya masih semangat kan masih satu per tiga ini sepertiga gitu ya oke jadi ya teman aku sudah satu persatu aku interview turun ya iya bentar ya 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 nah bagi kalian yang belum subscribe ya aku disesek komen my answer mdwe aku gak cuci muka terus juga gak sama kelari ada skin care hehehe kita kan mau pesannya mantep banget kita udah juga kita kesan aja ya guys ya kita kesan aja kalau menurut aku sih ya guys ya untuk first time aku uncak ini aku gagal ya dari dari segi fisik ya gagalnya itu banyak dan ini tindak kita ya guys oh iya mor ini terlalu gimana gimana ini cara bikin tenda tadi malam apa sih nah sangat sulit tidak ada yang tahu tidak ada yang tahu dibantu nah dibantu terus apa kesulitan kesulitannya tadi malam dingin banget dingin banget ya jadi kita tadi malam ya bikin tenda ini mengalami kesulitan ya guys karena kita nyampe sini tadi malam itu jam eh 8 malam apa ya malam kita langsung bikin tenda dan ini kan tenda persewaan ya persewaan jadi kita masih kebingungan mencari-cari polanya gitu ya dan bentukannya seperti ini dan ini pun kita dibantu oleh rekan-rekan yang ada di lokasi ini ya akhirnya terbentuklah tenda biru ini nah setelah jadi tenda ini ya dengan segala macam kerumitannya akhirnya kita bisa istirahat di sini yang tadi malam itu waktu kita nyampe sini baru ada empat tenda tapi bertambah lagi dari pukul 12 malam nambah lagi ya hanya banyak gitu ya ya padahal kita tadi malam itu apa tidurnya itu jam 20 malam ya ya tapi kita sempat makan sih ya semoga saja aku bisa naik lagi ke puncak botak dan terakhir ya derok terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih